Bismillahirrahmanirrahim Jadi dulu deh Kita cim aromanya Ini, nendang banget ya Hai, doang kita Masak lagi Masak lagi Korea lagi Kapan kita ke Korea Amin Amin Doain saja teman-teman semoga bisa Selamat menikmati Ngomong-ngomong korea, kita mau bikin lagi masakan buka puasa Apa tuh? Jadi kita kali ini mau bikin ramdon atau capa gurih Kalian belum tau atau kalian udah tau? Komen di bawah Jadi kita bikin makanan korea ini terinspirasi sama Jang Hanseol Atau youtube channelnya Korean Realme Jadi buat kalian masih tau kan, subscribernya udah banyak banget Gitu Jangan Hanseol ini adalah Kak Kelas Gita dulu waktu SMA juga Satu osis juga Dia kebetulan ketua osis dan Gita bawahnya Jadi kita juga lumayan kenal Ada cerita yang bikin ini ga? Lucu atau apa gitu? Banyak sih dulu waktu ngospekin anak-anak SMA gitu kan Gita ya Ketawa TV gitu lah pokoknya Banyak lah gitu Ya semoga kalo kita udah ketemu di malang kita bisa collab ya ko Semoga kita bisa collab sama ko Hanseol Ya betul Oke langsung aja ya Tapi selalu kita nyebutin bahan-bahannya dan bikin caranya gimana Jangan lupa like video ini Yang belum subscribe, subscribe dulu Terus nyalain notifikasinya Terus bareng video ini semua sosial Oke sekarang buat bahan-bahannya apa aja? Betul, bahan-bahannya Jadi sebenernya Ramdar itu kan Capaguri Kalo kalian tau Apa sih film per side Yang booming banget tahun lalu Ya tahun lalu kan tahun 19 Itu ada scene dimana Si Nyonya nya ini dibikinkan Capaguri sama matri Jadi sebenernya Capaguri itu adalah campuran dari jajah-jajah sama Noguri Jadi digabungin jadi satu Kayak kira-kira mie goreng dicampurin, mie kuah Ya jadi Noguri nya tuh mie kuah Jajah mie nya tuh mie goreng Dijadikan jadi satu, jadinya mie goreng Jadi perpaduan gitu ya? Betul, nah kali ini kita mau bikin Capaguri atau Ramdon versi Indonesia Kita terinspirasi dari korean raw meat ya Jadi disini kita udah punya dua Ada mie sedap original Sama mie sedap korean spicy yang sup Ini yang baru mau? Ini yang cincop pedas Oh iya cincop pedas Ini pedas berarti ya? Katanya sih pedas Aduh bakalan enak banget nih Ini dan tulisannya pedas nikmat atau pedas gila gitu Ntar kita bakal gabungin dua mie ini Tapi ga pake kuah ya Terus? Kuahnya diilang jadi goreng Oh gitu Ciri khas dari Capaguri atau Ramdon itu ada daging sapinya Betul Ini daging apa omong? Ini daging punggung Oh bagian punggung Katanya sih ini bagian yang paling empuk gitu Iya betul Kalau kemari kita bikin stick Itu bagian lah Alap banget bersalah ya Kita milih daging bagian sapinya gitu Betul Jadi ini ntar cuma digoreng aja sih Terus campur Oke Terus apa lagi? Cuma itu aja prosesnya ya Simpel banget Semoga hasilnya juga wah Betul Ga sampe butuh waktu setengah jam Ini pasti udah jadi Karena bentar ini udah bawa kepuasa Langsung kita bingin ya Yo let's go Let's go Jadi langsung kita mau rebus dulu Mie yang korean spicy soup sama yang original Nih kalian bisa lihat Tebelnya tuh lebih tebel mie yang korean spicy soup daripada yang original tuh kan Maka dari itu kita mau rebus yang korean spicy soup dulu Baru disusul dengan original, oke? Direbus dulu Sambil nunggu mie nya mateng Kita mau motongin dagingnya dulu Kita potong daging aja ya Itu semuanya omong? Iya semuanya Empuk banget? Iya empuk deh Tuh kan gampang banget Selanjutnya dicampur rebusnya dengan mie yang original Tuh Oke sekarang kita mau goreng dagingnya Nih di pan kasih minat Jadi ngerebus mie nya ini jangan terlalu mateng dulu Karena nanti bakal dicampur jadi satu sama sticknya Dimasak lagi gitu Nah cukup dalam bag ini Kita masukin ya Kita masukin ya Betul Ini waktunya diapa ini mom? Ini waktunya dicampur semua ya Dicampur semuanya sama daging sapi, bumbu, mie nya tadi juga Ini finishing Finishing Tepet banget yuk Jadi ini kita tambahin sedikit air Ini Wuuuuh Oke Cukup napinya Terus gitu Kita taruh mie nya Dikena air lagi Terus Campur daging sapi nya Daging sapi nya Dan bumbu Dan bumbunya kita mix semuanya ya Boleh Boleh dari dia Ya dicampur semua untuk bumbunya Mua nih Mua Buri banget begini ya campurin juga sama apa ini sapi daging sapinya nah ini udah mateng nih udah semua kecampur alhamdulillah udah buka puasa saatnya minum dulu sebelum makan apa tadi es cincau cincau pedas seger banget kayaknya ya langsung makasih nih langsung yakin oke batester ini dia hasilnya hehehe karya dari dokwa kita ini nih coba ya mbak bismillahirrahmanirrahim jadi dulu deh pas ya kita cium aromanya ini nendang banget ya ini sedap hmm bener ya mak coba ya ya ini eksperimen beneran ini untuk dagingnya empuk enggak 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 feel banget dicampur dua rasa enak terus pedasnya juga enggak terlalu ya tapi kayak lebih menambah rasa cita rasa dari minyak pedasnya itu dagingnya juga empuk nih dad kemarin itu daging ini benernya stiknya itu salah jadi big jadi kebetulan tadi kita berdua masaknya enggak terlalu lembek jadinya minyak masih kering ya kan enak jadi momen tadi kan sebelum mateng banget itu langsung dimatiin kompornya baru dicampur dimatengin emang enak enak i ini dagingnya dimasukkan ke dalam mie terus dimakan gabung mie kami waduh enak nih habisin harus habisin ini proteinnya enak ya untuk mie nya itu jual kalau misalkan satu orang bisa habisin habis jadi ya lagi malen ya dikit lagi terus jadi habisin sebelumnya sih kita sempet ragu buat cobain kombinasi dua rasa mie sedap ini karena secara yang satu sup yang satu goreng terus diilangin lagi kuahnya jadi yang di benda kita tuh bakal asin banget karena kan sup kayak cenderung bumbunya lebih asin kan ternyata ini enak terus aku ekspetasinya kalau yang sup itu biasanya mie nya lebih lembek ya tapi ternyata enggak ini enak kalau menurut kita sendiri ini apa ya dibilang pedes enggak dibilang pedes ada pedesnya dikit banget menambah rasa menambah rasa mendang gitu jadi ini pasti jadi jadi abisin buka pasta sama mie oke abis ya ini dagingnya doang tapi dagingnya emang kayak gitu atau harus dicampur bumbu mom emang kayak gini dicampur gitu gak harus bumbu yang bener-bener kayak enggak karena bumbunya kurang rasa iya bagian dagingnya ya cuma asin aja ini bisa buat coba kalian buka puasa di rumah atau ya kapanpun kalian coba lah eksperimen-eksperimen gitu atau kalian jika punya percampuran mie cerita di bawah jadinya namanya apa jangan lupa live video ini jangan lupa yang belum subscribe subscribe terus nyalain notifikasinya terus kembaliin video nih kesempatan ya kaya dah ini yang mini sampai jumpa di video selanjutnya cincang pedas